Pastinya bosen kali ya pemirsa disuruh bed rest terus di rumah sakit Nah beruntung lah banyak sekali sahabat-sahabatnya yang menyungguhnya dan memberinya semangat agar bisa segera sehat Ada juga berita dari Cikita Mehdi, mantan penyanyi cilik yang juga kabarnya baru saja sembuh dari penyakit kifes Nah kita langsung lihat kondisi mereka semua seperti apa, ini dia liputannya untuk anda Kabar kurang menyenangkan datang dari Ustadz Zaki Mirza Pasalnya sejak Jumat kemarin, Ustadz Zaki harus rela terbaring lemah di rumah sakit kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat Ustadz Zaki terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit lantaran sempat mengeluh sakit yang luar biasa di bagian kepala, dada hingga pinggang Sebelumnya Ustadz Zaki Mirza memang diketahui memiliki riwayat kekentalan darah yang membuatnya rutin untuk diambil darahnya Namun menurut penuturan dari sang ibunda, hal itu bukan menjadi penyebab dari sakit yang diderita Ustadz saat ini Pemarin itu juga masih sehat, masih ngobrol ya, semalamnya teman-temannya datang biasa Jadi gak ada, gak bisa kita bedik sih jadinya Jadi setelah sadar dia bilang sama saya, lagi telpon Terus tiba-tiba kapalannya kadangnya ambil gitu, gue langsung jatuh langsung Kalau istilahnya pojor gitu istilahnya, yang tepar gitu Dia gak bisa dipaksa bawa kegede Dapat telepon dari... Kalau gak tau pembakar siapa Bokoknya dapat telepon, gak tau, dia lagi ciumat, berjalan Itu belum sampai selesai ngomong Ada pesawat kepala, misalkan dari kepala suka pinggang Soalnya masih bugede, terus gak langsung bawa kesini, langsung roncen kan EKG, jantunya bagus Karena kan dia seset nafas, sakit pinggang sama kepala yang dikasih Terus kayaknya, di kaki bagus, terus dironsen, angkatin yang sebelah besok Sudah langsung masuk ke ini, ke keadaan sini Tapi ketika mau diangkat, itu kan kalau ketarik selimutnya sedikit Itu kalau orang mau diposong Jadi kalau diangkat tuh, wooo, pada nangis semuanya ngeliat Kita malah berani, angkat di dunia Semua susur juga Dan lagi pada suatu juga, bukan yang duduk sama hampalan Ini kalau diangkat tuh, wooo, terlihat orang dipotong Kita pada nangis semua kan Kalau misalkan ada nangis, sakitnya boleh, kesahnya Tindahin kesahnya deh, gitu kan Udah, akhirnya terus diangkat, akhirnya dengan proses yang Semua pada nangis Akhirnya terus sampai juga, terus tapi Yang selama-tulah gak diangkat, yang kuning-murnia itu gak diangkat dulu Karena kesembawa sedikit aja Di balik sakit yang diderita ustad saat ini Siti Komrayani mengaku sedih dan sakit hati dengan beberapa kabar yang mengatakan Bila sakit yang diderita ustad lima anak itu, hanya sebuah rekayasa Mengingat belakangan ini ustad tengah dipusingkan dengan masalah rumah tangga Yang menimpanya dengan sang istri Sinta Tanjung Ya, saya sedih dengan berita itu ya Tapi yaudahlah, serahkan aja sama Allah Saya udah gak banyak ngomong macam-macam ya Percuma kan juga, statementnya selalu begini begitu Sekarang saya serahkan sama Allah Mau dibilang itu lebay, itu sakitnya pura-pura Saya juga pernah denger, kalau ustad sakitnya pura-pura gitu kan Lebay, gak apa-apa, Allah yang tahu Kita serahkan aja sama Allah deh, gitu aja Toh, bukti-bukti juga ada kan Bukti-bukti juga ada kan Surat-surat dari kedokteran Terserah dia mau bilang lebay, mau bilang pura-pura Saya serahkan sama Allah aja Kalau sakit hati iya, tapi saya enggak Saya udah maafin, gitu aja Terima kasih gitu aja Terima kasih udah dibilang lebay, udah dibilang pura-pura Pada hari minggu kemarin, Ustad Taufiku Rahman atau yang lebih dikenal dengan nama Ustadz Pantun Terlihat menjenguk Ustadz Zaki Mirza bersama teman-temannya Ustadz Pantun mengaku sangat prihatin melihat kondisi Ustadz Zaki yang biasanya selalu terlihat ceria Kini harus terbaring lemah di rumah sakit dengan selang infus yang menipel di tangannya Ustadz, kabar pertama dari beberapa hari yang lalu, kurang lebih di hari Jumat ya Hingga masuk rumah sakit Karena ada teman Ustadz juga yang memasang DB di BBM Ustadz langsung Japri bagaimana tanya kondisinya Cuman saat itu, ya sedang berada kita di luar kota jadi belum sempat juga kesini Dan Alhamdulillah semalam kurang lebih setengah 12 malam Melalui Ustadz Andre MDK dan juga Ustadz Jalulu Mas Adam Saya juga dapat jadi Ustadz Andre Langsung saya respon Besok sempat ya, kita juga Oh, Insya Allah Ustadz Saya masih di depok, usaha Jalulu Ketika sudah sampai di lokasi Insya Allah saya merapkan, jadi kabar Memang kalau hal yang ginian Bicara sibuk semua punya sibukan Tapi memang Insya Allah panggilan hati Ya Alhamdulillah saat ini akhirnya bisa bersama-sama Termasuk dengan teman-teman Nah untuk bincang-bincang Beliau sepertinya beliau kan sangat gaul ya orangnya Ya jadi kita datang Tadi ketika kita baca patiha beliau memlekan matanya Ya bahkan menyambangi dan menunjukkan tangannya Tangan kiri karena tangan kanannya diimpus Nah ingin banyak berbicara Tapi kita yang sekat yang harus sadar Ya karena waktunya untuk banyak istirahat Beberapa waktu lalu mantan artis Cikita Medi sempat Dilarikan ke rumah sakit lantaran menderita tipoid atau tipus akut Hal ini disebabkan lantaran menderita 25 tahun itu Sempat melakukan travelling ke beberapa kota dan negara Dengan cuaca yang berbeda-beda Namun kini Cikita mengaku bila kondisi kesehatannya Semakin membaik dan tengah menjalani masa-masa pemulihan Alhamdulillah sudah sembuh Jadi penyakitnya gini pemirsa aku itu terserang tipoid Tipoid itu semacam tipus akut Yang disebabkan oleh ada virus salmonella di dalam lambung atau usus Nah I don't know Intinya itu disebabkan karena aku itu mengalami perubahan cuaca yang cukup ekstrim Jadi aku habis dari Padang ke Thailand Habis dari Padang ke Pekan Baru ke Thailand Lalu aku langsung umroh di bulan puasa selama 8 hari Dan itu mungkin transisi kondisinya itu benar-benar cukup cepat Dan akhirnya mungkin adaptasinya jadi Pas pulang, pulang dari Arab Udah deh 4 hari kemudian Aku mengalami kejang-kejang dan muntah Dengan demam yang cukup tinggi 38,5 Dan darah aku juga 85 per 50 Seperti itu drop banget dan akhirnya dokter bilang Selama ini si Cikita ini gak pernah sakit yang serius gitu Sekarang itu serius banget karena perut yang jadi masalah gitu Dan katanya kalau tipoid itu dia menyerang di usia 30 tahun ke bawah Itu ada indikasi ke radang otak katanya Nah tapi setelah aku masuk dan di infus Dan di cek darah segala macem Alhamdulillah disitu hasilnya itu cuma hanya tipoid Meski merasa kondisi kesehatannya semakin membaik Namun Cikita mengaku bila ia harus terus melakukan check up Dan rutin mengkonsumsi beberapa obat-obatan Untuk membuat kondisinya kembali pulis seperti semula Check up terus kok Pokoknya intinya gini aku Sekarang tuh gak boleh makan sayur buah dulu gitu kan Yang makannya putih-putih aja Nasi putih lah apa lah gitu Jangan terlalu banyak micin lah gitu-gitu Masih, masih obat lambungnya aja Obat lambungnya aja Terus apa ya Minum bubuk organik Ada bubuk organik lah dari satu merk apa gitu lah Terus supaya aku banyak nutrisi Soalnya aku kehilangan nutrisi Terus aku kekurangan karbo Kekurangan kalori Kata dokter Maha aku kena Lever aku kena Semuanya kena Jadi pokoknya intinya gak stabil Kayak gitu Itu cuma karena kita telat makan Atau memang karena kurang tidur Ya mungkin secara fisik ya oke-oke aja Tapi ternyata di dalamnya ambruk Aduh ternyata memang betul ya pemirsa Kesehatan itu sangat penting Dan baru terasanya kalau sakit Wah apalagi seperti Cikita Medi Yang harus pindah-pindah kota dan seterusnya kan ya Penting banget kita sehat agar bisa Terus beraktifitas Dan kita doakan juga agar usaha Zahimirsa bisa segera diberikan kesembuhan Jangan digubris deh komentar-komentar Ataupun juga tuduhan orang yang katanya Nyari inilah Nyari perhatian dan sebagainya Pokoknya kita fokus pada kesehatan Supaya nanti bisa beraktifitas ya amin Dan pemirsa sudah ini ada berita Dari para artis yang memilih Untuk membawa anak-anak mereka ke lokasi shooting Supaya bondingnya tidak terganggu Dan anak pun juga dikenalkan pada dunia entertainment Dan dunia yang digeluti oleh sang bunda Ada Tika Ramlan dan juga Gizel Yang akan menceritakan suka dukanya Bahwa anaknya ke lokasi shooting Seperti apa? Sesaat lagi pemirsa tentunya di Sesaat lagi Sesaat lagi Sesaat lagi Sesaat lagi Ketuh Ketuh Bapak Ketuh Ketuk Terima kasih.